Intro Nah kalau soal Kandilisio Puisi Tidak ada pelajaran hukum Orang buat puisi gitu Hukum itu melanggar kalau subjeknya jelas Dia tidak menyebut nama Maimon, tidak menyebut nama Bahmon, tidak apa Itu tidak ada pelanggaran hukum Tapi Itu pelanggaran moral ya Pelanggaran etika yang menurut saya Memang tidak pantas Dilakukan Nah banyak sekali di Indonesia itu Orang melanggar etika Apakah Menyebar fitnah Tapi tidak menyebut nama langsung Tapi merasa Tidak bersalah karena Tidak ada hukumnya Padahal hukum itu harus dibangun berdasar itu Oleh sebab itu Ya kita tidak bisa Memaksa fatilisor Agar minta maaf Karena kalau dibawa ke pengadilan pun Tidak ada Biar dihukum secara politik saja Secara moral juga Orang seperti ini Nilayah Dimilih atau tidak Orangnya maupun partainya maupun dapuannya Kan begitu Gitu aja Kalau saya Tidak ada hukumnya Banyak Setiap hari orang melanggar Apa Substansi hukum dilanggar Tapi formalitas hukumnya tidak Tidak ada Sehingga kalau yang seperti itu kan Ya diberi hukuman moral juga Karena itu pelanggaran moral Cuma kalau jangan Coba-coba nyebut Subjek Nyebut nama gitu ya Itu bisa terjadi Pelanggaran hukum yang sebutnya Tapi kalau itu tidak ada ya Mau apa Dipaksa juga Bisa Gitu ya Dari saya Sampai jumpa